Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Dinda Kanin Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Pagi ini jam setengah 10 Dan aku mau ngantor Cuman sebelum aku berangkat ngantor Kayak tiba-tiba tuh ada ustazah dateng ke rumah Dan aku tuh kaget banget Speechless sampe akhirnya aku masih pake handuk Aku tuh kalo gak salah terakhir ketemunya itu pas Anaknya ustazah ini Umur Apa, baru lahir ya Kak? Ya baru lahir dan sekarang udah gini Nah dia masih kecil Namanya siapa Kak? Aaron Ya Allah keren banget Anan Kamu gak kenal aku ya? Kita ketemu yang pas masih bayi Hai Kak dia lucu banget sih kalem banget Kalo misalnya tadi ada suara pansos gitu-gitu Ini bukan pansos sumpah Ini kayak emang bener-bener aku kangen banget Udah kayak kakak aku sendiri Dan pas Pokoknya ceritanya ntar aja deh Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan juga komen Boleh juga share video aku kalo misalnya kalian mau share Dan siapakah itu? Aku sekarang ada kakak aku Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Jawab dong di komen Kabarnya gimana? Baik? Enggak Kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah Kak, cuma kenapa kayak sekarang harus ngomongnya Lembut, halus Kayak apa-apa gitu ya Kak Alhamdulillah Alhamdulillah loh tadi aku udah bilang Ustaz Mudah-mudahan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan aku bisa jadi Ustaz Amin Ya kan yang baik-baik sih amin Amin Apalagi tuh kak Setelah kita ketemu itu Yang gimana sih kak? Kayak aku gini ngomongnya Hebok aja lah Kayak kita masih biasa aja ngomongnya Lagi jaman-jaman itu lah ya Apalagi pas aku dikenalin sama Itu tuh pengacara itu Oh iya Ya kan kakak yang jaduhin ya Iya Apalagi ya Dicomblang-comblang Ini ya Apalagi itu Ya Allah Kelanjutannya kakak gak tau gimana Gak tau juga kakaknya Kelanjutannya Enggak tau Enggak tau Enggak tau Enggak tau Enggak tau Enggak tau Terus sekarang kayak bener-bener kalem banget guys Aku sekarang ditunggu apa Bisa sih Kamu udah berapa lama sih? Udah setahun empat bulan Setahun empat bulan Enggak berasa Dan Ya ampun itu kakak udah lama banget Bagi kita tuh sebentar Cuman pasti kita tau lah kak Pasti yang lama banget Pasti itu Pasti semuanya udah dapet Apa sih semuanya tuh Ada hidayahnya Ada hikmahnya Itu yang kita doain aja Orang-orang yang Gimanapun hat kita Pasti bakalan Kita doain aja lah yang baik-baik Kita gak perlu doain dia yang gimana-gimana Saya ga gimana Enggak semua Cantik banget sekarang Aku tuh di dalam Nanti dalam Ada salonnya ya Kok cantik banget sih Enggak ada lah Aku kayak Cuman mau ngobrol santai aja sih Gimana sih kak Gimana sih kak di dalam Di dalam ya standar ya, gak bisa ngapa-ngapain Artinya kita cuma bisa baca buku, palingnya kegiatannya baca buku Belajar ya? Ngaji, sholat Ada Ustaz nih? Ada pengajiannya, cuma pas pandemi ini jadi ngajinya masing-masing jadi kamar Itu berapa kali ngajinya? Kalau pribadi sih ngaji terus Oh ngaji terus? Kalau di pengajian bisa seminggu berapa kali gitu Tapi karena pandemi ini jadi gak boleh ada kerumunan Akhirnya kegiatannya di dalam kamar masing-masing Nah itu tuh selama setahun Itu emang jadwalnya kakak atau emang cuma gila? Kan biasanya ada kan ya kak? Oh iya, vonisnya 1,5 Cuman karena dari April aku udah bisa keluar April kemarin? Tapi si Gali ini mengajukan supaya hukum banding kan Kok gitu? Iya karena kita seru berkas Jadi gak mau gak terpisahkan akhirnya aku menunggu Ketusan hukum bandingnya kembali Setelah bandingnya keluar dia mengajukan lagi Upaya hukum kasasi Jadi aku gak bisa Memurus PB, CB, pembahasan pesaran atau asimilasi Jadi bener-bener full ngejaran ini Full bener-bener full Kak, pertama kali nih Kakak ngebayangin 1 tahun 4 bulan ya? Itu awal-awalnya menurut kakak Terus kita hilang kemiraan Iya, masih balik kan waktu itu ya? Masih di 8 bulan Setahun ya? 8 bulan Lohon menyusui Gitu waktu itu Maksudnya tuh gak lama dari ikahan ya kak? 4 bulan setelah ikahan? Iya, iya Gak lama dari ikahan Terus kak? Nyusui ya Kalau mau-mau pas lain aja sama ngomong Jadi mau lihat sana Hmm Hari demi hari Dibatikan ibadah Terus Berdoa lah Yakin Timin Bahwa semua itu kan Dalam ujiannya itu ada kebaikan Yang Allah Pasti ada yang Hikmah Jadi ya kita Tunggu aja Sampai waktunya tiba Dan waktunya tiba sekarang Berarti di dalam tuh banyak kegiatannya kak? Kita gak akan bosen sama sekali gitu Kalo sebenernya kalo engkak pandemi itu Kekiatannya banyak Banyak orang aja Ada olahraga Udah olahraga juga Ada olahraga Seru dong? Iya Bisa ada perpustakaan Ada buku bicaranya Banyaknya juga Buku yang kakak baca di dalam Apa kira-kira buku agama? Oh Bisa bikin kita Lebih Lebih senerai Bisa ikhlas Kita kan cuma ikhlas Terus apa lagi? Jangan Aku tuh penasaran Maksudnya Kayak gini nih Kita kan nanya nih Bikin konten Ini kayak masuda Tips-tips juga Buat aku dan temen-temen di luar sana Maksudnya Ini kan bintang tamu yang bercerita Kita cuma kayak mau wadahi Dan juga kita Cuma nanya gitu Kita bukan yang Punya bahannya Kita cuma ngolak Tapi kenapa kita kena juga gitu Iya Jadi Aku kan Makanya di Di vonis itu Di vonis Hakim itu Vonis Kutusan pengadilan Aku didakwa Dituntut Di vonis bersalah Karena Karena Mewawancarai Gali Dan memberikan Gali Kesempatan Untuk ngeakuan perbuatan Tidak Tapi kan itu bukan Dibilangnya Dibilangnya dianggap bertanggung jawab Karena itu Vlognya punyak Disitu memang aku lalai Ada editor yang tidak mengedit Dan bukan salah kakak kan Karena bukan kakak yang edit Bukan aku yang edit Dan dia mengedit Mengedit Dan mengupload Tanpa seorang kawan aku Aku suruh edit Tapi belum aku suruh upload loh Jadi Maksudnya direvisi dulu Pada saat itu Pada saat dia kabur Ya serius Iya Dia kabur Pada saat itu Pada saat lagi rame Dia melarikan diri Tuh gua pas apa Ya udahlah ya Gak udahlah Gak udahlah Ini juga kan Karena aku yang punya vlognya Maksudnya Atas nama Youtube aku juga Jadi Aku ikut Tapi kak Gali juga gak sih Kenapa? Kak Gali juga di dalam Kak Gali masih berapa? Lama 2 tahun 4 bulan Oh dia lebih lama Iya Ya versi Karena dia yang cerita Iya Sumber kan Sumber Iya Dia yang Dari Gali Aku disini Hanya Presenter Dan Yang punya vlog Yang punya vlog Dan bahkan bukan kakak yang edit Dan bukan kakak yang upload Kayak misalnya kita-kita gini Ya kita-kita aja sendiri Gitu kan Cuman kakak kan Emang bukan kakak yang upload Guys ini kayaknya terlalu Gak suka sih aku kayak Gue jadi kesel Gue mau ganti aja deh Gak apa-apa lah Maksudnya dibalik musibah itu Pasti ada hikmahnya Jadi kalo gak ada musibah kayak gini Aku gak akan Gak akan Gak akan kayak gini Dan siapa tau ada Bisa aja masih jahiliah kan Iya bener Masih dalam kebodohan Pasti yang berisi kayak gue Aduh kalo gitu juga mau kayak gitu Ah gue takut Gue kesidaya sama Allah Gue kayaknya gak setangguh kakak deh kakak Kakak tuh tangguh serong banget Apalagi kakak Sesuai kemampuan Maksudnya kita memang dikasih ujian Sesuai kemampuan kita Bener Awalnya juga aku gak nyenkem Maksudnya sih Allah kok kasih ujiannya beratul banget Masa kayak gini sih Maksudnya kayak gini sih Sedangkan lain-lain Kayak ujiannya gak seberat ini deh Gak adil banget sih Gitu kan kayak Ini apa sih kok aku digini-gini Bertanya-tanya lah kok Awalnya pasti Tergolakan batin Gitu Kok Cuman aku doang gitu Maksudnya diantara aku Lebih menyusui Lalu karirnya Ketemus bagus Pekerjaan hilang Suama istri juga di dalam Pemasuk batin yang berarti gak ada banget Akhirnya Dari situ Teman-teman di dalam buat tim juga kan Ternyata teman-teman di dalam Banyak info yang lebih berat Hukumannya dan dia bisa lebih ikhlas Gitu kan Dan Oh disana baik gitu Baik Baik-baik semuanya Baik-baik semuanya Aku baca juga kitab-kitab Al-Qur'an Tafsir-tafsir Walau nabi-nabi itu ujiannya 15-an tahun, puluhan tahun Dia masih ikhlas, masih sabar Masa aku ujian segini aja Masih apa Masih Memeluh gitu Dari sekian banyak orang Kenapa harus gue Pasti ada gak sih kayak gitu Pasti Pasti Tapi kakaknya susah Sama kakak Udah waktu diboda Ya bareng-bareng ya Tapi pas Pada saat 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 Jadi觉elia Jadi gak bisa Yang paling kakak kangenin Tapi waktu dasar Itu kan Anak akak Aku Kangenin Apa Makanan Anak Pasti lah Ya Apa Gue Pengen tidur di luang AC Iya Nggak enggak asil, masa pencara asfes, kalau pencara asfes, kalau pengen masuk dong Kak, tapi dikasuh nggak? dikasuh, kasuh tipis aja aku juga di matras, anak tau buat punggung, itu buat yang punggungnya misalnya kayak cedera atau apa, kayak gitu pengen tidur, pengen gerendam gitu kan biasanya kan kalau disana ada apel pengecekan Pak nggak bakal ilang pak, mau kemana? udah standar ya? makanannya ya enak mereka udah jagain kakak aku sih, harga kurus-kurus banget setahun kan, setahun karena kita di dalam kasi, ibu cantik ini dari Makassar kemarin aku bawa ini jalan kote yang isinya ayam ya? jamur jamur sama ayam say hi say hi ada yang mau? enggak ngomongnya yang laki kamu kok ganteng sih? ayam ayam banget sih eh, itu sama sama ya sama nggak sih? pirit loh ininya oh iya cuman pake kuping iya oh iya belinya dari hamil dari hamil ini iya sama-sama sama dia ya pak umurnya berapa sih? sama ya? siapa? apa beda setahun? hai beda setahun ya? say hi nama kamu siapa? didi malu ini malingin ini 4 berarti ya? 2 tahun siapa? kudih banget sih emang iya aku pikir tadi juga udah 4-3 tahun 2 tahun kalo cowok cepet kali ya gua kayaknya lebih tinggi kali gua angka kayaknya langsung ini gua 2 tahun terus 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 kak nih kan aku mau jangan bilang munyikah aku bilangnya apa ya? apa-apa kali ini